Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Danang. Ini saya sudah dihantarkan oleh Pak Danang yang sudah cukup lengkap. Jadi sepertinya saya sudah nggak perlu menghantarkan lagi ini Pak ya. Jadi langsung to the point gitu ya. Tadi eropsi merapi seperti apa karakternya dan sebagainya. Tentunya pertama-tama kita syukur ya. Alhamdulillah kita sehat semua. Karena pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul untuk sharing. Untuk diskusi bagaimana menghadapi merapi ini. Jadi di bidangnya masing-masing tentunya kami akan menyampaikan apa yang kita lakukan. Yang kami hormati Bapak Paripurna Suganda sebagai Pak Direktor. Kemudian Pak Anwar Sanusi dan juga para nar sumber yang lainnya. Sekali lagi terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing sedikit tentang sebenarnya merapi kenapa sih sekarang ini. Ini izinkan saya untuk menyampaikan dulu share screen-nya. Nah ini kira-kira aktivitas merapi itu seperti apa. Jadi kami akan menyampaikan aktivitas merapi seperti apa, kondisi saat ini bagaimana, dan potensi hazardnya seperti apa. Jadi ini perdata hari ini. Nah ini tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Pak Danang ya. Jadi bahwa karakternya merapi ini adalah erupsi dengan hampir setiap 4 tahun, rata-rata 4 tahun sekali erupsi. Dan ini memang gunung api yang sangat aktif. Di sini kalau kita bicara merapi tentunya ini daerah yang terdampak atau keberadaan merapi itu ada di mana, baik di Jawa Tengah maupun di DIY yang ada di 4 kabupaten ini. Kemudian ini kita memang dalam 3 periode terakhir, bahkan apa yang sekarang mungkin kita sudah masukin ke periode keempat. Ini karakter merapi itu sangat berbeda. Jadi ini suatu fenomena yang di mana kita itu bisa belajar secara langsung, terutama untuk kami sebagai yang diberi tugas mitigasi bencana gunung merapi, ini karakternya berbeda-beda. Jadi pembelajaran yang luar biasa buat kami. Dan tentunya untuk masyarakat dan juga pemangku kepentingan yang lain, ini juga bagaimana kita harus belajar, bagaimana kita harus menghadapi merapi ini. Nah ini yang tadi disampaikan bahwa tahun 2006 itu erupsinya evosif, kemudian tahun 2010 itu adalah erupsinya eksplosif, kemudian dengan VEI-nya tertingginya merapi. Jadi merapi ini mempunyai CVT indeks itu adalah 4. kemudian untuk secara umum ini erupsi merapi ini adalah mempunyai VEI-2. Nah ini kemudian yang terakhir itu adalah yang erupsi tahun 2018 sampai dengan kemarin 2020, tanggal bulan Juni, itu adalah erupsi dengan VEI-1. Kemudian kalau kita bicara tentang merapi, tentunya ini adalah kita juga belajar tipe erupsinya itu seperti apa, tipenya bagaimana. Nah ini merapi ini memang sangat kaya akan khasanah ilmu ke gunung apian. Jadi erupsinya jadi ada lima tipe. Jadi pertama itu adalah vulkanian, tipe kedua adalah suplinian, tipe ketiga adalah tipe merapi, kemudian tipe keempat freatik, dan tipe kelima itu adalah merapi plus eksplosif. Nah dari sini, dari tipe-tipe inilah kita bisa belajar bagaimana kita itu harus menghadapi merapi ini. Jadi seperti tahun 2010 kemarin, itu adalah tipe yang terbesar, itu dengan VEI-4, itu adalah merupakan tipe sublinian. Kemudian untuk kalau kita bicara erupsi atau kondisi aktivitas saat ini, maka kita juga melihat sejarahnya. Jadi kalau kita menghadapi atau untuk mitigasi itu tentu tidak terlepas dari masalah sejarah. Jadi ini kemiripannya adalah dengan erupsi besar tahun 1872. Jadi ini sama dengan pasca erupsi 2010. Jadi sama-sama erupsi besar. Jadi erupsi besar VEI-4 sebelum tahun 2010 adalah 1872. Dan ini karena setelah itu ada letusan eksplosif, kemudian ada ekstrusma dengan tumbuh kubah lava, kemudian ada eksplosi lagi, dan terakhir untuk di tahun 1888 itu ada ekstrusi mahma. Dari ekstrusi mahma yang ada ini, maka di sini ada sekarang kita menunggu apakah akan sama ekstrusi mahma yang sekarang ini dengan ekstrusi mahma setelah erupsi besar tahun 1872. Kemudian ini adalah fase-fase erupsi. pada saat mulai jadi pasca erupsi tahun 2010 itu ada fase-fase di mana erupsi ini terjadi sebenarnya merupakan rangkaian dari erupsi freatik di tahun 2012 sampai tahun 2010. Jadi mulai dari bagaimana intrusi mahma terjadi, kemudian konduit dalam, kemudian terjadi pengisian di kantong mahma, setelah itu ada intrusi di konduit dangkal, dan juga ada ekstrusi dengan pertumbuhan kubah lava, setelah itu ada pembentukan awan panas, dan kemudian ada guguran lava. Nah sampai sekarang ini adalah suplem mahma baru di dapur mahma, dan sekarang ini sudah menuju ke fase ekstrusi. Kemudian bagaimana kami melakukan mitigasi bencana gunung merapi ini. Jadi mitigasi yang kita lakukan itu mulai dari prabahaya, menjelang bahaya, dan pada saat bahaya. Untuk prabahaya, jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, dan output setelah okam. Kemudian yang terakhir adalah tentunya semua ini adalah yang kita harapkan itu impact-nya, itu adalah masyarakat yang selamat dari bencana. Jadi mulai dari bentuk kegiatan, kemudian dari sosialisasi, kemudian dari pada saat bagaimana saat ini, terutama untuk menjelang, dan saat terjadinya bahaya, ini juga ada kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, yang terakhir ini tadi, baik prabahaya maupun menjelang, dan pada saat bahaya semua tujuan akhirnya adalah impact-nya adalah masyarakat selamat dari bahaya ini, bencana. Kemudian ini adalah salah satu peta bagaimana kita melakukan peringatan dini melalui peta kawasan rawan bencana ini. Dari sini kita, peta ini kita ada tiga area, yaitu ada KRB-1, KRB-2, KRB-3. Dari sini ini merupakan peta yang dibuat berdasarkan adanya sejarah, sejarah eropsinya. Di sinilah untuk mengendalikan atau mengurangi kerentanan yang ada. Jadi kerentanan yang ada itu apa? Itu mulai dari fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Nah, sehingga peta yang kita susun ini adalah merupakan peta KRB kita susun setelah terjadi erupsi 2012, eh 2010, kita susun pada tahun 2012. Sehingga di sini peta KRB-3 ini merupakan peta kawasan yang paling rawan terhadap ancaman bahaya yang ada. Kemudian bagaimana kita juga harus melakukan peningkatan kapasitas masyarakat. Jadi dengan program wajib latih penanggungan bencana, di mana di sini masyarakat kita latih bagaimana menghadapi bencana. Karena masyarakat yang ada di KRB-3 ini adalah masyarakat yang paling rawan tadi. Bagaimana kita harus memberikan materi, kemudian pemahaman, pembelajaran, dan sebagainya. Tentunya dari semua kegiatan yang ada ini, yang kita sampaikan itu adalah pengetahuan, nanti dari pengetahuan yang kita sampaikan, kita harap ada satu kesadaran, awareness dari masyarakat itu sendiri yang akhirnya itu merupakan suatu perilaku atau behavior di mana masyarakat itu sudah sangat tangguh pada saat menghadapi bencana. Dan tujuan akhir dari ini tentunya adalah selamat dari bencana tadi. Kemudian bagaimana kondisi aktivitas merapi saat ini, pada saat kondisi siaga. Jadi kalau kita menentukan suatu asesmen bahaya, pada saat kita melakukan asesmen itu tentunya belajar juga dengan sejarah bahayanya, sejarah erupsinya. Seperti apa? Jadi kita ambil tiga erupsi terakhir, itu 2006, 2018, dan 2010, dan 2000 saat ini. Pada saat tahun 2006, ini kan terjadi erupsi evosif. Karakternya seperti apa? Kan secara umum merapi ini adalah erupsinya ada evosif, kemudian ada eksplosif. Apakah yang sekarang ini akan eksplosif atau apakah seperti evosif? Nah, dan pada saat kenapa kami menaikkan tingkat aktivitas kemarin. Kita beranjak atau melihat kembali erupsi tahun 2006. Di mana parameter-parameter yang ada ini, jadi mulai dari kegempaan, kemudian dari EDM-nya. Jadi ini kita lihat ada beberapa parameter pada saat menjelang munculnya kubah lava, krisis munculnya kubah lava ini adalah seperti ini. Jadi vulkanik B-nya. Tidak ada vulkanik A, kemudian ada vulkanik B, kemudian ada MP. MP ini adalah multifase atau yang berkorelasi dengan kubah lava. Sejumlah 191, kemudian rockfall, ini guguran. Nah, erupsi 2010 yang eksplosif itu, pada saat menjelang letusan tanggal 26, ya tiga hari menjelang, itu maka kita ada vulkanik dalam, itu sebanyak tujuh, vulkanik dangkal 120, MP-nya itu lebih dari 500, dan selanjutnya. Nah, kemarin, pada tanggal 5 November, rata-rata tiga hari kebelakang, dari tanggal 3, 4, 5, itu volkanik A-nya tidak ada, kemudian vulkanik B atau vulkanik dangkalnya 29, kemudian MP-nya itu adalah 272. Kemudian kondisi saat ini seperti apa? Kondisi saat ini adalah vulkanik dangkal, vulkanik dalam tetap tidak ada, vulkanik dangkalnya sampai 30-40, rata-rata per hari. Kemudian MP-nya itu 340 untuk tiga ini, tapi pernah beberapa kali sampai 400. Nah, kemudian rockfall-nya juga demikian. Nah, dengan demikian EDM-nya, ini juga pengembungan atau deformasi yang terjadi di tubuh gunung api, ini sampai mencapai 12 cm per hari. Pada hari ini juga masih terus terjadi. Jadi, dari sini maka seismisitas ini sudah melampaui erupsi 2006, melampaui sehingga, dan untuk saat itu kita menaikkan status menjadi siaga. Kemudian ini bagaimana kami memantau, jaringan kita cukup lengkap. Jadi, ini merupakan, tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Danang, bahwa ini peralatannya sangat lengkap untuk gunung merapi ini. Kita mempunyai banyak sekali stasiun yang ada di puncak dari berbagai metode, mau tanya dari seismik, deformasi. Deformasi itu ada telemeter, ada EDM, ada GPS. Kemudian setelah visual, kita juga punya banyak sekali. Ini adalah salah satu contoh stasiun kita yang ada di merapi. Dan juga tersebar. Sebarannya itu mulai dari yang jauh, jauh di luar merapi, sebagai controlling kejadian-kejadian yang ada. Di Merbabu kita ada, dan di Imogiri ini yang paling jauh. Kemudian, dari data sampai hari ini, ini data per 29. Jadi, ini tadi kita sampaikan, ini masih sangat tinggi. Jadi, kenaikan masih terus terjadi, walaupun beberapa saat pernah turun, naik lagi. Namun demikian, turunnya saat ini pun, ini juga masih pada level yang tinggi. Ini mulai dari vulkanik dangka, tapi sampai saat ini vulkanik dalamnya tidak ada. Kemudian MP, yang indikasi adanya kubah lava, ini juga cukup signifikan jumlahnya. Kemudian rockfall, kemudian degassing. Energinya, energi yang ada ini adalah mulai dari setelah tanggal 6, itu ada beberapa kali mengalami kenaikan. Walaupun jumlahnya sepertinya ada penurunan, tetapi dari energinya, ini adalah besar. Jadi, karena ada guguran-guguran yang terjadi, ini cukup besar di puncak sana. Dan dari hipocenternya juga menunjukkan adanya ingigasi yang lebih tinggi, yang lebih menuju ke permukaan. Kemudian dari deformasi, kita memantau dari seluruh keliling Merapi ini. Deformasi sampai saat ini semua masih terjadi, kecuali, ini semua sudah berhenti, kecuali yang ada di babatan. Jadi, ini yang ada di babatan, di sisi barat laut, gunung Merapi. Ini masih terus terjadi adanya penggembungan atau pemendekan jarak ukur reflektor dengan titik ukur yang ada di POS. Jadi, rata-rata adalah 11 cm per hari. Kemudian, untuk gasnya. Gas kita ada yang real time, jadi gas SO2 dan CO2. Ini merupakan indikator bahwa di mana pada saat terjadi aktivitas, tentunya gas ini akan naik. Ini dari CO2, ini terus mengalami kenaikan, cenderung untuk naik. Walaupun ini fluktuatif, tapi fluktuatifnya ini adalah fluktuatif karena temperatur. Biasanya kalau CO2 lebih mudah teruapkan ke permukaan pada saat panas, sehingga beberapa. Namun, demikian dari trennya, ini mengalami kenaikan. Demikian juga untuk S2-nya. Jadi, ini untuk CO2, CO2 kita ada real time monitoring, itu kita pasang di lava 53. Dan juga ini untuk SO2 kita ukur dari pos bebedan kita. Kemudian, bagaimana kondisi morfologi puncak saat ini. Dari drone yang kita lakukan pada tanggal 16 Agustus, maka ini ada belum teramati. Dan kemudian, kami terus lakukan juga lewat citra satelit. Jadi, di sini sampai dengan kemarin, data itu, bahwa menunjukkan masih belum juga muncul material baru. Kemudian di sini banyak terjadi rekahan-rekahan di dalam kawah ini dan juga ada di dinding-dinding kawah yang mengalami runtuh ini. Kemudian, di sini ada mengindikasikan adanya perubahan morfologi, karena aktivitas guguran yang intensif dari semua sektor yang ada ini. Kemudian, juga di sini dari INSAR, itu juga menunjukkan adanya deformasi di sisi sektor dominan di sektor barat. Nah, ini menunjukkan adanya proses desakan mahma yang terus menuju ke permukaan. Nah, ini arahnya, arah secara visual. Jadi, secara instrumental juga, kita juga secara visual, karena pos kita ini ada lima pos pemantauan. Jadi, kalau gunung-gunung api lain itu hanya mempunyai satu-dua pos, ini merapi mempunyai lima pos pemantauan. Sehingga, secara visual pun, kami masih melakukan metode ini. Dari visual, itu kita adanya guguran yang ada di sisi barat, barat laut, kemudian guguran juga ada di sisi tenggara. Nah, ini tadi mengindikasikan bahwa potensi hazardnya pada saat ini, ini adalah masih di sisi tenggara, selatan, karena ini merupakan bukaan kawah. Namun, demikian untuk di sisi barat, barat laut, ini karena sekarang deformasi terus ke sana, tentunya potensi ini juga ada di sisi barat, barat laut. Bagaimana perakiraan bahayanya? Jadi, berdasarkan data historis, kemudian berdasarkan data pemantauan, kemudian kondisi morfologinya seperti apa, dari kondisi morfologi ini, kemudian kita mencoba untuk memodelkan, modeling seperti apa. Nah, dari sini, maka kita kemarin menaikkan tingkat aktivitas pada tanggal 5 November, itu potensial hazardnya, kalau terjadi erupsi eksplosif, jadi ini sifatnya adalah sementara, dalam artian karena sekarang kubalafa belum muncul keperbukaan. Sehingga untuk saat ini, erupsi potensinya adalah eksplosif, kalau terjadi eksplosif sewaktu-waktu, maka itu adalah jangkauannya, itu akan ada di jarak terjauhnya adalah 5 km, ke arah ini tadi, Tenggara, sampai dengan ke barat-barat laut. Ini daerah-daerah yang potensi hazardnya itu di dusun. Kita mencoba untuk memetakkan sampai ke dusun. Jadi artinya kita lebih concern lagi, lebih bagaimana benar-benar mengambil atau hazard ini di mana, itu ke tingkat dusun. Kemudian untuk apabila, apabila nanti tadi kubalafa yang di tengah itu muncul lavanya, kemudian kita ada kecepatan perubahan kubalafa tersebut, maka kita mencoba untuk skenario yang ada. Ini rencana kontingensi yang sudah diterapkan oleh BBD yang ada di sekitar Gunung Merapi. Jadi, Renkon ini sudah kita sampaikan dan ini sudah ditindaklanjuti dan kita terus melakukan koordinasi adanya Renkon ini dan sudah menjadi Renop. Nanti kalau terjadi sesuatu, misalnya dengan volume kubalafa sampai dengan 10 juta meter kubik dan 50 persen terlontar. Kenapa menggunakan 50 persen? Karena pada sejarahnya Merapi ini maksimum itu adalah melontarkan material pada saat terjadi erupsi itu adalah kurang dari 50 persen. Ini untuk perkiraan atau bahayanya itu adalah kita gunakan 50 persen sehingga ini sebaran potensi bahaya yang ada. Kemudian ini tadi daerah-daerah yang saat ini yang saat ini kita berpotensi di Kabupaten Magelang karena ada 4 kabupaten yang ada di sekitar Merapi ini di Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali dan kemudian ada di Kabupaten Keladen dan Kabupaten Sleman. Bahaya yang lain pada saat ini yang mungkin perlu diperhatikan itu adalah kalau terjadi erupsi sewaktu-waktu maka ancaman bahayanya berupa abu ini yang harus kita, potensi hazard yang lain yang harus kita hadapi juga. Kemudian bagaimana dan apa yang harus dilakukan pada saat Merapi ini siaga. ini masih satu level di atasnya. Jadi kalau level aktivitas gunung api di Indonesia itu ada 4 level. Itu adalah normal, level 1, waspada itu adalah sama dengan level 2, siaga itu adalah sama dengan level 3 dan awas itu adalah sama dengan level 4. Nah ini pada saat siaga apa yang harus kita lakukan saat ini. Ini rekomendasi yang kita sampaikan. Jadi masyarakat supaya mengikuti apa yang sudah kami rekomendasikan dan juga saya kira ini sudah ditindaklanjuti dan kita tadi saya sampaikan bahwa koordinasi kami di instansi yang terkait ini sudah selalu kita lakukan untuk menghadapi status siaga ini. Mungkin nanti lebih jauh lagi Pak Lili akan menyampaikan apa-apa yang sudah dilakukan. untuk kesiap siagaan juga untuk kami ini juga terus melakukan beberapa kegiatan. Tentunya kami sebagai institusi untuk badan geologi ini memberikan apa namanya di hulunya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa hulunya ini adalah bagaimana kami memantau. Tentunya penguatan jaringan pemantauan terus kita lakukan. Kita walaupun merapis sudah punya banyak sekali peralatan yang ada masih juga kami tambahkan kemarin kita menambahkan stasiun atau instalasi untuk pemantauan infrasound. Dan kita juga memperbaiki sirine. Kemudian penyelidikan juga masih kita lakukan. Pengukuran dengan survei drone, kemudian EDM dengan lidar juga kita lakukan. Kemudian koordinasi tentunya ini yang sangat penting. Koordinasi dan penyebaran informasi. Jadi bagaimana terus-menerus kami melakukan sosialisasi ke masyarakat dan bagaimana kita melakukan koordinasi dengan berbagai instansi dan kita ini informasi yang paling terkini itu kita lakukan broadcast melalui SMS dan WA kepada kepala dusun yang ada di sekitar Merapi. Nah tentunya pasti yang paling penting juga adalah asesmen bahaya yang terus-menerus kita lakukan. Untuk itu saat ini dari data pemantauan baik seismik, gas, maupun deformasi ini masih tinggi. Sehingga dan aktivitas guguran terus meningkat. Ini menunjukkan dekatnya waktu erupsi. Kemudian skenario bahaya yang perlu diantisipasi adalah bahaya terburuk sesuai dalam rencana kontingensi BBD yang ada di sekitar Merapi. Jadi ini sudah terus dilakukan. Dapatkan sudah ditindakkan menjadi rencana operasional. Kemudian prediksinya seperti apa? Apabila terjadi suatu erupsi eksplosif sampai saat ini erupsi itu masih mengikuti erupsi eksplosif. Namun demikian, kalau terjadi erupsi eksplosif itu insya Allah dari data sampai dengan saat ini. Saya selalu menyampaikan adalah data sampai saat ini. Itu karena kita tidak tahu besok atau lusa barangkali ada muncul parameter yang lain yang menyebabkan eksplosif. Sampai saat ini, kalau eksplosif itu tidak sebesar tahun 2010. Ini karena apa? Karena terjadi kegempaan yang vulkanik dalam itu tidak ada. Jadi bahwa ini tidak ada tekanan berlebih dari dapur mahmah. Kemudian migrasi mahmah berlangsung sangat pelan. Ditunjukkan dengan seismisitas PTA-nya yang terjadi saat ini. Kemudian jumlah pola peningkatan kegempaan itu juga mengikuti pola 2006 bersifat evosif dan banyak kegempaan hembusan. Jadi gas-gas yang ada ini sudah terliris lebih dulu. Untuk itu kami mengharap masyarakat itu selalu mengikuti arahan dari pemerintah setempat dan tidak terpengaruh dengan berita-berita yang kurang jelas sumbernya. Dan tentunya akhir dari ini saya berharap bahwa untuk saat ini biarkanlah merapi berekspresi. Kita sudah sangat banyak mengambil manfaat dari merapi. Artinya bahwa berikan merapi sekarang untuk berekspresi sejenak. Insya Allah nanti segera manfaatnya akan kita dapatkan kembali. Demikian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.